Mungkin kan ada laki-laki lain Enggak, itu aja gitu Jadi yang kamu minta Tawaranmu untuk serius Udah, selesai ya Sekarang, iya selesai Dia bilang gitu, dengan bahasa yang Iya selesai gitu Oh gitu, terus Memang yakin gak ada laki-laki lain Dulu sih pas masih wasapan sama kamu Masih free, sekarang udah Ada yang ngajak serius, dia bilang gitu kan Oh berarti asumsi Saya langsung wafati, ini namanya udah ada laki-laki lain Ya iyalah, ngapain Nungguin orang, gak serius ya Apalagi, saya bukan orang yang penting lagi kan Terus akhirnya dia nikah Nah, Januari Masih kontak-kontakan, masih wasapan, dan dia masih bales Memang balesnya udah mulai gak ada Kayak-kayak udah gak ada nuansa-nuansa Yang mengarah ke situ Ya udah mulai kayak orang biasa aja gitu Tapi namanya orang masih, kalau saya sih memang Saya masih suka sama dia gitu, gak tau kalau dia Lu kan cuma suka doang, nafsu doang kali lu Cinta, saya Cinta dari mana? Kalau gue nafsu Ya minimal udah ngelakuin Maksudnya udah Ya udah ada perbuatan-perbuatan yang ini lah Tapi masih bisa nahan gitu Kenapa lu kan? Dan gak ada niatan buat untuk ke arah sana Sama sekali gak ada niatan untuk ke arah sana Itu salah lu Coba kalau lu ada niatan kan Lu kunci dulu Gak gitu Bukan laki-laki Ya, bukannya munafik ya Semua orang emang mungkin laki-laki Nakal pikirannya, tapi enggak lah Untuk dia kayaknya istimewa Terus abis itu lu Nah itu SMS-nya saya masih-masih chatting-chatting Februari Februari tanggal 22 22 Februari? Iya Waktu itu lagi di luar kota sama bos yang lagi ada kegiatan gitu Lu lagi ada kerjaan Tiba-tiba iseng-iseng stalking hijenya dia Jam 5 pagi Jam 5 pagi itu kok tiba-tiba liat Stories-nya orang deketnya dia gitu Lagi lamaran Lagi lamaran? Habis lamaran Habis lamaran Oh, lu liat stories temen dia? Tiba-tiba lamaran gitu kan Berarti lu masuk circle-nya dia? Oh, enggak Enggak masuk circle-nya dia Jadi ada orang deketnya dia itu Enggak di-private IG-nya Tapi gua tahu orang-orangnya mana aja yang deket sama dia Iseng-iseng buka stories-nya dia Lihat stories-nya temennya Orang circle-nya dia Lagi lamaran Lagi lamaran? Oh, enggak, setelah lamaran Lamarannya sebelumnya Karena gua liatnya pagi, jam 5 kan Jam 5 pagi habis uguan gitu Kayak banget ya, solat subuh Masih sempat solat subuh bangun Seng-iseng liat Stories-nya Circle-nya dia Lamaran Itu kemarinnya ya Jadi yang lamaran ini siapa dia? Dia sama laki-laki itu Dia sama laki-laki yang diceritain Terus Waktu itu Saya whatsapp-kan Masih boleh Apa? Boleh telepon enggak? Sebentar Lalu saya telepon Ngapain lu telepon dia? Yang 7 Telepon aja bisa enggak dia Boleh, boleh j***** gitu Eh Kenapa kau perlu iya terus-terus Boleh dong gitu Dia bilang gitu Nah Akhirnya Telepon ya Telepon Halo Apa kabar? Suara dia serak Waktu itu Kenapa kau serak? Ini lagi radang kata dia Kenapa kau capean ya? Gitu Gue tembak aja Kenapa Nggak diposting Ini acaranya gitu Nggak, nanti aja masih di kamera SLR Biasanya kan Kalau cewek ada acit-acit besar ya kan Diposting ya enggak sih? Apa? Kalau ada acara-acara acit besar Cewek misalnya abis tunangan Abis apa gitu Pasti diposting kan? Posting doang Dan dia itu tipikal orang yang Senang posting Dia abis makan apa Diposting Abis kemana Misalnya foto di mana Dia Kalau nggak di stories ya Diposting di Masukin ke IG-nya itu loh Gitu kan Kok nggak diposting Nanti katanya gitu Yaudah kalau nanti Ngobrol-ngobrol Ngobrol Ya nanyain Kenapa kau tiba-tiba Lamaran gitu kan Ya memang udah waktunya Aku udah nggak mau lama-lama Katanya Udah Udah cukup Lalu sih aku Udah udah mau main-main gitu Oh gitu Baktu sempat mikir juga Aduh Lamaran Baktu udah ada kesempatan dong Udah habis nih Udah habis maksudnya Udah lah Selesai gitu Oke Berarti artinya Dia udah nikah sama Lamaran Udah nikah sama Semua orang lain Belum masih cinta sama dia Masih sih Sampai sekarang Masih bego ya Sampai sekarang Sampai sekarang masih Kalau gue wakuin masih Apa yang lu bikin dia cinta sama dia Nggak tau ya Udah jadi istri orang Iya sih Udah punya anak Belum Belum Tapi gini Sampai sekarang belum punya anak Belum Dia nikah tahun? Tahun 2015 Bulan April Ini udah 2020 Belum punya anak Belum punya anak Lo bantuin Pengen ya tapi Nggak lah Jangan lah Nanti Ini Bermasalah Tapi gini loh Gini Jadi gini Ini apa ya Percaya atau enggak Sebenernya gue bukan tipikal Orang yang percaya Tahayul ya Atau Apa ya Halal yang mistis gitu kan Sorry ya Halal yang gaib gitu lah Bukannya sombong atau apa Serius ini Enggak Enggak Terus lalu lah Terus Terus 9 Februari itu kan Pas di lamaran Pas di Surabaya itu Lagi ada acara di Suatu Pondok lah ya Lalu santren kan Iya Terus Di Pondok Acara satu rahmi gitu Iya terus Nah itu Saya bilang ke santris itu Eh ada ini enggak Kiai gitu Ngapain lo nanya Di Pondok lagi Ada gini gini ceritanya Ini mau nanya Kenapa kok Aku sering dimimpin dia Apakah karena menang pikiran Atau apa gitu Stress kali lo Nah itu Sudah mas Enggak usah gitu Enggak usah di itu Karena perasaan mas aja Oke selesai Itu bulan Februari Bulan Februari tahun 2018 2015 Oh 2015 Enggak gini Gini Enggak ceritanya gini Aku tuh dimimpin Ya ya Februari Selang berapa lama itu Ada kegiatan lagi di Kuningan Di Kuningan Jadi Pas Pulang kampung Ke Semarang Pulang kampung Ke Semarang Dimimpin Dimimpin Sama dia itu 3000 turut-turut Padahal udah gak mikirin dia Maksudnya udah gak terlalu Berat mikirin dia gitu Karena dia udah lah Udah lah udah selesai gitu Terus Dimimpin 3000 turut-turut Nanyalah ke orang Kuningan ini Ke Temen Temen kuning disana Mau maksudnya Nanya apa Tafsir mimpinnya apa sih Gitu Dan temanya berbeda-beda gitu Itu pas dia udah nikah Belum Oh belum nikah Pas dia melamar Selah lamaran Mau nikah Berarti intinya Lu mau ditinggal itu Bisa jadi sih Bisa jadi gitu Nah akhirnya si orang ini Nyarangin mas Kalo ke Kiai Ada satu Kiai bilang Udah mas tawakal aja Serahkan sama Tuhan Gitu kan Karena mas udah ikhtiar Ya udah ikhtiar Ya Selain aja lah Udah Udah urusannya Tuhan Gitu kan Nah karena Kurang puas jawabannya Waktu di Kuningan Nanya kayak Udah mas Ikut saya aja Ke Kiai Bukan Bukan Kiai sih Tapi Dia memang Bisa Gitu-gitu kan Kesana Ke sana Ke rumahnya Saya bawa Waktu itu Bawa minuman Minuman Bilih Satu Toko retail Gitu kan Sampai rokok Ke Si rumah ini Si ngomongnya Seorang ini ngomong Apa Berduanya ngomong pake Bahasa Jawa Barat Bahasa Sunda Gitu Tapi Ngeti-ngeti lah Gitu Terus Si temen saya bilang Udah mas Coba liatin Orangnya gimana Oh ini memang Kayak ada Uncur keterpaksaan Dari fotonya Dia ya Di tempat tamaran Gitu Ada Uncur keterpaksaan Dan Terus gimana Kang Saya meringat Kang gimana Mimpinya itu Kira-kira Ada Maknanya Nggak Sebenernya Kalau mimpi itu Dia bilang Hanya bunga tidur Ya Dia bilang Waktu itu Tapi Bisa jadi Si wanitanya Pengen kirim pesan Ke Mas Duni Gitu Katanya gitu Intinya Mimpinya kan Lu kuditain Nggak mimpinya Singkat aja bro Mimpi yang pertama itu Mimpi yang pertama itu Udah masih agak lupa Mimpi yang pertama itu Dia pengen Pengen Tinggal Di komplek 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 lah ya Komplek Perumahan Perumahan Ini perumahan Dinas Kementerian lo Ya Karena dia pernah kesini Waktu dulu Terus dia pernah kesini Terramai Terus Sekali doang Terus yang mimpi yang kedua Jadi mimpinya Sabtu Minggu Senin Sabtu Sabtu pagi Minggu pagi Habis sholat subuh Jadi sebelum Pokoknya Jam lamaan lah Mimpi Didur-didur gitu Terus yang kedua Hari Minggu itu Mimpi Dia tiba-tiba bilang Bapakku ini Sebenernya Apa Bapakku sebenernya itu Studinya sama kamu Bapaknya dia Oke Lewat mimpi ini Emang lo kenal bapaknya Belum Adal Baru ketemu ibunya Sekali doang Makanya itu namanya mimpi Kok bisa ke arah sana Coba bayangin Mimpi yang terakhir Soalnya lo Kepikiran Nah kalau kepikiran Nggak tahu ya Mimpi yang ketiga itu Mimpi yang ketiga Agak lupa Yaudah Langsung Oke Mimpi yang ketiga Lupa ya Kesimpulannya Kesimpulannya ternyata Kata si orang ini Sebenernya masih ada Mas Perasaan ke Mas Duni Cuma karena Untuk keterpaksaan aja Mungkin si ibunya ngeliat Si laki-laki ini lebih Mapan Metimbang Mas Duni Oh yaudah Yaudah dari situ Yaudah Terus kenapa lo sekarang Masih cinta sama dia Kenapa nggak cari perempuan lain Nyaris sih udah ada sekarang sebenernya Ya pas perjalanan lo sampai sekarang Emang nggak ada perempuan lainnya Ya tapi nggak 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 ini loh Yang belum bisa mengalikin Dari dia gitu Nggak tahu kenapa Ada yang bilang Temen Temen kita Ada yang bilang Dan lo kenal Dia bilang Jangan-jangan si perempuan ini Yang kamu suka juga Apa Kemungkinan guna-guna kamu Masa bisa nggak move on Move on gitu Hah? Maksudnya? Si Dan kan Kata si laki Kan kata si Orang yang pinter ini Orang yang punya kemampuan Lebih gitu Dia bisa Sebenernya nggak percaya Tapi beli fitur not Katanya dia masih suka juga Cuma karena bingung Dengan perasaan sendiri Gitu Jadi satu sisi Dia pengen tidur bersama orang mapan Satu sisi Dia masih suka Pengen sama lo Terus dia nggak guna-guna lo Biar lo tetap suka sama lo Nah itu nggak tahu Nggak masuk akal Nah itu Nggak masuk akal Sebenernya Bingung-bingung juga Oke Aneh juga sih sebenernya ceritanya Terus sekarang Tapi memang ini kondisi real yang gue rasain gitu Nggak lebih-lebih Sampai sekarang Sampai sekarang Ini 2020 main Kalau sekarang sih agak udah turun Udah turun? Udah nggak sehebat waktu ketika dia nikah Dan setelah nikah itu Tapi gini loh Sekarang gue tanya sama lo Kalau misalnya orang Abis nikah masih kontak-kontakan Gimana? Ya nggak apa-apa Gue juga pernah kayak gitu Pernah kayak gitu Kontak-kontakan kan? Sebagai teman? Sebagai teman? Iya Ya kan ada unsur lebih kan? Ya Nggak tahu ya Gue nggak mau Ini sih Nggak mau terlalu pede juga Kalau di teman Sampai ada teman atau nggak Abis dia nikah pernah ketemu nggak? Belum pernah Dan gue juga nggak berani ketemu lah Jaga-jaga sikap gitu Takutnya ntar Di Jakarta kan? Jakarta Ajakin ketemu dong Pengen sih sebenarnya Pengen ke rumahnya Lagi sekarang gue udah ada Sendaraan baru Udah nggak ada kotor lagi sekarang Udah ada lah bawa-bawaannya Jadi bisa Gue Kalau gue jadi dulu Gue masih suka sama dia Gue ajak dia ketemu Oh gitu ya? Iya Pengen sih Kalau gue Kalau gue tipenya Gue kayak gitu Berani sih soalnya Beda-beda orang Kadang memang ada orang yang langsung To the point Apa lagi Lo masih jomblo Oke Sekarang sih udah nggak Terus gini Gue mau tanya Gantian gue yang nanya Maksudnya Maksudnya pendapat aja sih Kalau ada cewek Udah nikah gitu Ada suami istri Ada acara-acara keluarga Entah itu buka bareng Bersama keluarga besar Atau nikahannya saudara Soalnya nggak pernah diajak Itu namanya Dimana? Suaminya udah diajak Kayak misalnya sih lo nggak pernah Ngajak lo mana-mana gitu Ya mungkin karena gue sibuk Ya kalau sekali dua kali Nggak masalah Ini hampir udah nikahan ke berapa ya? Tiga Akhirnya acara keluarga Kalau jawab pertanyaan lo Gue agak bingung sih Karena banyak kemungkinan Yang pertama Suaminya emang nggak mau diajak Ya kan? Mungkin karena Sibuk Mungkin karena sibuk Kedua Si perempuannya nggak mau ngajak Ketiga Ada masalah Ada masalah Gini Kalau sibuk Satu minggu emang sibuk? Ya kagak tau kan Emang sebenarnya kerja apa? Dia kerja di Lembaga Keuangan gitu lah Ya mungkin sibuk cuy Nggak Gue pernah kerja dikerja di bank Di lembaga Keuangan juga Salah satu bank swasta Sibuknya itu kalau Akhir bulan Itu mau jatuh di hari minggu Gue ada libur tetap masuk Ya mungkin Masih kemungkinannya bisa Tapi ini tanggalnya Tanggal-tanggal tengah Tanggal-tanggal 13 Oktober misalnya Nggak pernah diajak gitu Atau gini aja men Gue punya sobresi buat lo nih Lo katanya mau nikah kan? Sebelum lo nikah Lo ajak dia ketemu Kan batal nikah gimana tuh? Tawanya batal nikah gitu Tapi Gue kalau jadi lo Gue kayak gitu sih Ini memang masih Karena lo masih ada kesempatan Jadi jangan sampai rusak Dua-duanya Tapi gini ya Gue emang mau nikah Bulan Juni Terus it Ada satu bulan Nggak mau nikah Di bulan tertentu Ya Allah Lu udah disebutin juga Tapi Nikahnya ini Sebenernya pilihan dari Orang tua Amanah ya Orang tua itu sebelum Sebelum Ini orang tua mau? Ya sebelum dia pergi Almarhum Dia bilang Mama sih senang Kamu sama ini Karena orangnya baik Dia sering Sering ke rumah Beberapa kali ke rumah Bauin Oleh-oleh Bauin jilbab gitu Dan orangnya pengertian Sama keluarga Tapi Memang gak Maksudnya belum ada Perasaan waktu itu Tapi lo gak ada Perasaan sampai sekarang Sekarang Ya lagi dibangun sih Pelan-pelan Sekarang perasaan lo Sama si perempuan Yang lo ceritain Sama tadi namanya Huma Ya adalah Huma Huma namanya Huma 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 tadi Sampai sekarang masih Ada lah Masih Masih Kadang-kadang kalau misalnya Lagi tidur Mau tidur Suka kepikiran Bangun tidur Gak-gak kepikiran Jadi gini Terus kok bayangin juga Kalau mau Oh enggak Kalau yang aneh-aneh Gak bayangin Cuma bayanginnya Enggak Kalau gue gak bayangin Yang apa ya Yang Jorok-jorok lah Enggak Bukan-bukan itu Oke berarti lo Abis Abis Dia nikah Sampai sekarang lo gak pernah ketemu Gak pernah ketemu Tapi pernah komunikasi Komunikasi udah gak pernah Sejak bulan 2019 Bulan Oktober lah Gak pernah lagi Berarti setelah dia nikah Dulu Kan dia nikah 2012 Setelah dia nikah Itu masih komunikasi Masih Nanya Eh tempat makan yang enak Di kota ini Mana kan dia Aslinya kota ini Terus sekarang Lo masih sering Buka Instagram Dia Kan di private Tapi gue Gue gak follow Enggak Why? Dulu di follow Terus di blog Lo yang di blog Iya Karena Pas mau nikah Intense kan Apa ya Ngubungin dia Supaya Udah lah Maksudnya Kenapa sih kok sama dia Kan lo gak suka sebenarnya Dia hanya Pas gue tanya gini Kamu suka sih Kamu suka gak sih sama dia Ditelepon kan waktu lama Jadi waktu abis lama Gue telepon dia Itu hampir sejam Sejam lebih Gak cuma sejam Bayangin coba Lama banget Sampai panas kuping gitu Dari jam 7 pagi Sampai jam setengah 9 Telepon Padahal dia lagi Dari tenggolong-golong Lagi serak-serak gitu Suaranya Dan dia masih menerima Telepon gitu Berarti Kalau di pemikiran lu gimana Ya mungkin Dia hanya menghargai aja ya Iya mungkin Menghargai aja Terus nanya Kenapa sih mau sama dia Maksudnya dia nanya sama lu Gue nanya ke dia Oh lu nanya sama dia Kenapa sama laki-laki Kenapa laki-laki Kenapa sama dia Dia mau serius gitu Terus Ya emang udah waktunya Usianya udah gitu Emang kamu cinta sama dia Dia jawabnya Cinta itu kan relatif Oh ya oke Terus Ya aku Akhirnya gue juga bilang Nah ada sih Ini Aku juga Ya istilahnya mungkin dijodohin ya Dikenalin sama rontos sama gini Orang mana Aku bilang Ya orang seberang gitu Kayak gimana orangnya Dia nanya gitu Ya gak sesantik kamu lah Aku bilang Gak sesantik kamu Nah itu waktu habis lamaran Jadi agak flashback dikit Waktu ulang tahun dia Di bulan Ada di bulan Satu bulan itu Setelah Setelah dia lamaran Sebelum dia nikah Bulan itu Dia ulang tahun Gue tulis surat Lu nulis SMS Surat 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 intinya Terima kasih udah Mengisi Lu kenapa gak SMS aja Mas SMS lagi Nanti di capture Sama orang lain Ngeri Oke oke Jadi Kirim surat Sama ngasih Bunga mawar Satu bucket Buset Kedih ya Iya Gue pesen Malamnya gue nganter Jadi besok ulang tahun Gue minta tolong temen Suruh nganterin Bunga itu Temen gue yang nganterin Bukan gue yang nganterin Oke Berarti Setelah 9 malam Ternah dulu nunggu dulu 9 malam Temen gue nganterin Naik mobil Yang namain bapaknya Gitu Dan Si temen gue Gue bilang Bapaknya Baik kok Gitu Berarti temen lo ketemu Sama bapaknya Bapaknya ketemu Jumus 9 malam Dia Assalamualaikum pak Ini saya Dapet titipan Dari mas Doni Nganter Untuk mbak Uma Ini Ada Ada suratnya Pak Di dalamnya Gitu Nah si itu Kasih Tapi dia gak bilang Terima kasih Oh mungkin dia Nolih surat juga Nolih surat juga kali Nolih surat juga Sambil ngirim Masih pecel mungkin Tapi kalau kata orang-orang sih So sweet ya Nolih surat lu gimana Anjeng sih Kata gue Padahal dia udah lamaran loh Udah lamaran Bersanya ulang tahun Gue kasih malamnya gitu Gue kalau jadi lo Lo kan dibilang Lo kan juga Hubungannya kan Karena katanya Lo kan mau nikah nih Sama perempuan Iya dong Jangan serius lah Jangan serius Iya Ngomong nikah sama yang Tiba-tiba dia udah mulai berubah pikiran Awal-awal gitu Entah kenapa berubah pikirannya Mungkin gak yakin ya Karena dia gini sempat bilang Aku aja gak tau kerjaanmu apa Gak jelas Gak tunggu dulu Ini kan Tadi kan gue bilang Si Gue simpulin ya Si Huma tadi Berarti intinya Nikah sama laki-laki yang Mungkin bukan pilihannya dia Karena lo bilang Mukanya gak terpaksa Dari naut mukanya Ada untuk terpaksaan Ada untuk Keterpaksaan Iya Terus itu Lo sendiri Dibilang Kalau lo mau nikah Karena Karena Almarhum ibu Iya minta Orang tua yang minta Iya minta itu Artinya lo juga terpaksa dong Nah iya itu Oke Terus Kalau gue jadi lo Sebelum Misalnya Sebelum bulan Juni gue nikah Misalkan lo nikah Gue bakal Hubungin si Mbak Huma tadi Terus kalau gue gak jadi nikah gimana Cepat dibagun Kagak bro Gimana Kagak Lo hubungin dia Lo ajak ketemu dia Lo ajak cerita Karena dia udah Udah nikah nih Ini posisinya Kalau menurut gue Timpang coy Dia udah punya Iya Dia udah punya suami Dan lo belum Ini gak adil Oke Tapi gini Oke Terus abis itu Kalau menurut gue Lo ajak Dia ketemu Bahaya Barang Sehari Kemana Pas suamunya Gak ada Terus Lo ajak cerita Lo mencurhat Lo juga Mungkin Mengalami Hal yang sama Jadi posisi lo Samain dulu Dengan dia Lo punya pasangan Tapi gini ya Itu kalau Yang menurut Keterpaksaan itu Gue belum nanya ke dia Ini ada asumsi Asumsi Bukan dari gue Dari orang Di luar Artinya Lo belum tahu Secara langsung Dari dia Dia terpaksa Tengah Dia gak ngaku Karena pas gue tanya Sumpah gak sama dia Cintanya tuh relatif Katanya Oke berarti Kalau Gue jadi lo Gue bakal Ajar dia ketemu Kalau dia mau Berarti dia terpaksa Sekarang gue nanya gini Lo bisa ngeliat Coba deh Lo liat Foto-foto ini Gimana Kira-kira Ada Ini lakinya yang Pakai cintanya Itu keluarganya dia Oh bukan Dia yang mana Dia yang tengahnya Ya Gue gak ngerti men Gue gak bisa Face reading gitu ya Kalau menurut gue sih Ini bahagia Bahagia menurut gue Oh gitu Gue gak ngerti Karena ada pembandingnya Gak fotonya Sebentar Mungkin ada pembandingnya Gak ada deh kayaknya Lo gak punya fotonya yang lain Oh dia pake jilbab sekarang Dia pake jilbab dulunya enggak Terus pas deket Pas kita ada Deket-deket gitu Dia pake jilbab Oke Karena waktu itu Pernah gue Pernah liat Dia gak pake jilbab kan Oke itu Pertama-pertama Kalau lo tau sih Ya kan gue Ada di sebelah lo Ada waktu itu Kenangan Bangsat Iya Berarti oke lah Berarti sekarang lo udah mau nikah Tapi gini Gini Ada cerita dari temennya Di temen kantornya Bahwa Katanya si Cewek ini ribut Ribut sama Suaminya Suaminya Lo tau dari mana? Dari temennya Lo masih kontak sama temennya? Temennya cerita ke temen gue Terus temen gue cerita ke gue Anjir muter aja lo sih Iya muter Ya gitu lah Jadi gue ada temen yang Yang ngeliat sehari-hari dia disana Oke oke Terus terus? Nah Terus kata Kata si temennya dia ini sih Dia bilang Biangin tuh temenmu Jangan Terlalu ngikutin Pasar rumah tangga orang Oke dari situ gue Itu udah lama Udah dulu banget Makanya dari dulu Udah lah Gue gak pernah kontak dia lagi Sampai sekarang? Takutnya Tadi gila gue biar ketiga Meskipun emang ada ke arah situ sih Kalau orang yang Overprotective ke pasangan Mungkin wah ini ganggu nih Ganggu hubungan Bisa dihabisin kan gue Nggak apa-apa Dihabisin hidupnya Dihabisin karirnya Kan bahaya Terus abis itu Ini kan lo udah mau nikah nih Tapi lo masih kepikiran dia? Masih Jadi kepikirannya Kepikirannya tuh gak kayak dulu Dulu kan intense banget Kerja kayak gak Kayak apa ya Kayak distract gitu loh Kayak gak fokus Kalau sekarang masih bisa fokus Tapi kadang-kadang bangun pagi Anjir Kayak mau tidur Pokoknya ada waktu-waktu Dimana mikirin dia Oke berarti kesimpulannya Kayaknya lo sampai sekarang nih Udah mau nikah Masih belum plong Iya Itu lah Nah yuk Ini harus lu plongin dulu Iya Cara plonginnya Kalau menurut gue Tapi kalau ternyata ketemu dia Dan dia udah cerai gimana? Wah Sikap bos Gue kok gak tau kenapa Yakinnya Tapi sih kalau kata orang Satu lagi Ada semacam Ustadz itu dia bilang Kalau cerai sih kayaknya gak mungkin Mas Karena Si perempuannya PNS Si laki-lakinya Pegawai Pegawai PUMN gitu PUMN Oke Kayaknya kalau cerai susah gitu Karena Ya kan mungkin Persyaratan di kantor kan Gak semudah itu Kayak Kalau mungkin Kalau orang-orang yang lain Kan cerai-cerai aja gitu Kalau orang Terikat dengan peraturan Kayaknya susah kan Ribut sih Ya ribut Memang sering ribut Tapi kalau untuk itu Harus itu enggak Saran saya Jadi bilang gitu Kalau Mas masih keingetan dia Banyak-banyak istighfar Karena mungkin itu Ya Godaan setan Atau apa gitu Oke Ya mungkin Ada godaan setan juga Di situ Ya gitu Ya Ya Tapi lo belum pelong Belum pelong emang Lo harus pelongin Gue kalau jadi lo Gue pelongin Tapi dia Gara-gara Apa ya Gara-gara terjebak Dalam perasaan ini Sempet buat gue Jadi bego banget Bukan bodo lagi Bego Kenapa Ya karena-karena Dia yang waktu itu Dia bilang Kerjaan Enggak tahu Aku juga Enggak tahu kerjaan Itu enggak jelas gitu Ngomong ngapain Aku enggak tahu gitu Di saat itu Aku akhirnya terpancing Ngomong hal-hal yang Sebenarnya enggak penting Gitu Nah dari situ ya Aku bego banget sih Baru nyesel Aduh bego Ngomong-ngomong kayak gitu Takutnya kan Yang gitu-gitu Jatuh ke tangan orang yang salah Gitu Entah itu SMS atau Whatsappnya Dicapture Terus Diviralin Atau di gimana Kan kita enggak tahu Tapi di situ Ya udah lah Nothing to lose Kalau misalnya Memang takdirnya Emang harus Kayak gini Kayak gini Tapi emang jadi pelajaran sih Jadi gini Apa yang pernah gue Gue Pernah lalu ya Kalau misalkan lo Kan lo ini Lo belum plong Ceritanya Lo harus Gue bilang kan Lo harus plongin Gimana cara ngeplonginya Lo harus ketemu sama dia Sebelum lo nikah men Lo harus Karena apa Karena Kenapa gue bilang gitu Karena Pas lo ketemu nanti Sama dia Pas lo Monika nih Ketemu sama dia Itu akan merubah Sudut pandangmu Ada dua kemungkinan Lo makin suka atau enggak Tapi Yang jelas Dia makin dewasa Dia Si cewek ini Si cewek ini Kok dia makin dewasa Iya karena dia udah nih Kau punya sama Oh Ceranya pasti berubah dong Iya Nah dari situ Lo ungkapin aja Perasaanmu Terus dia juga Pasti punya perasaan Terus itu nanti akan Ketemu jalan keluarnya Iya sih Awalnya gue juga pengen ketemu dia Gue dulu-dulu banget Cuman mikir Ketemu enggak ya Takutnya ketemu masih ada Laki-lakinya gitu Padahal dia tuh masih Bersih hubungin waktu itu Masih bisa SMAs telepon Dia sempet telepon sekali Terus gue nanya Kamu telepon gitu Eh Enggak Gue bilang enggak gitu Kepencet ya Karena enggak mungkin kan Dia telepon gue gitu Gue bilang tembak Kepencet ya Kan apa ya Jadi ada perasaan Selalu merendah Di depan dia gitu Kamu kepencet ya Lu kenapa sih Iya terus dia bilang Iya kepencet Terus gue pegawanya gini Pencet lagi dong Emang karena suka stupid Dari depan dia Tapi kalau jalan Ya normal aja Jalan berdua Apa ya Kayak Ngopi Atau Makan Tapi selama ini Belum sempet nonton Sebenarnya Sempat mau enggak Apa Dulu mau nonton King Arthur Nggak jadi Nasibu Sempat juga dia main Jauh-jauh dari kantornya Itu Kesini Terus main ke Penfield Jauh-jauh Naik motor Jack coba bayangin Pas bulan puasa Dan dia balik sendiri Naik Gokar Berarti kan memang Ada kesungguhan Mungkin di benak dia Cuma gue yang enggak bisa Mungkin memang salah gue Yang enggak Enggak bisa menempatkan diri Terlalu Pesimis orangnya Dia mau enggak ya sama gue Jangan-jangan Dia cuma main-main Tapi pas Gue telpon Setelah dia lamaran Kamu sebenarnya Emang aku gimana sih dulu Ya dulu emang Aku ada perasaan sama kamu Tapi ngeliat Kayak Ngeliat kesungguhanmu itu Enggak ada Cuma wasapan aja Dan ketemuan Dan ketika dua bulan Enggak ada Enggak ada omongan yang ke arah serius Ya Aku mikir lah Apalagi kan Dia emang lebih tua sih Dari usia gue Lebih tua dan Memang Kalau tipikal dia Banyak sih laki-laki yang ngejar Gitu Ya akhirnya gue juga minder lah Sadar diri Ya itulah Kadang-kadang emang Banyak sih hikmah Yang bisa diambil Yang pertama ya mungkin Jangan terlalu Mencintai seseorang Karena belum tentu Jadi lo Ini gak Punya kesimpuluan gak nih Buat teman-teman pendengar nih Mungkin yang Posisinya sama kayak lo Kalau posisi gue gitu Ada saran gak kan Lo udah ngelewatin nih Lo udah ngelewatin Sangat mencintai gitu Yang kedua mungkin Kalau misalnya emang lo suka Ya optimis aja gitu Dan buktikan kalau memang dia Bener-bener serius ya terus aja Jangan sampai setengah-setengah Karena kalau setengah-setengah Jatuhnya nanti kayak gue gitu Serius enggak Akhirnya apa ya Serius emang serius Tapi akhirnya Kesambar sama orang lain gitu Gas terus lah pokoknya Ya kalau memang ini Ya gas terus aja Berarti intinya Cintailah apa aja Yang kamu cintai itu Sewajarnya Iya sewajarnya Karena suatu saat Sesuatu yang kamu cintai itu Akan pergi meninggalkanmu Kadang-kadang lebih Kamu akan pergi meninggalkannya Kan lebih bijak sih lo Ya iyalah Gue udah punya dua anak Ben Bener-bener Ya itu Ya oke lah Buat Donny semoga Sukses pernikahannya Di Insya Allah Masa yang akan datang Mudah-mudahan Mudah-mudahan lo Sebelum nikah Udah plong nih Jadi pas lo nikah nih Udah Udah gak ada beban Udah gak ada beban lagi Mungkin itu aja guys Podcast kita kali ini Dah Oke Terima kasih Udah dengerin Curhatan-curhatan Galo Seorang laki-laki yang Pesimis Laki-laki yang minder Gitu Tapi mudah-mudahan Dengan abis cerita ini Gue bisa berubah Jadi laki-laki yang optimis Laki-laki yang pemberani Gitu Bukan seorang loser ya Yang Udah ada kesempatan Tapi mikir-mikir Gitu kan Pokoknya kalo temen-temen Yang lain udah ada kesempatan Udah ada peluang Di depan mata Udah Hajar gas gitu Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Kalaupun memang Tuhan gak berkendak Ya biarlah Cara Tuhan yang terbaik Lewat Lewat Ada berbagai macam sih Intinya jangan kayak gue lah Setengah-setengah Gitu Lu lupa ragu-ragu Yang mending balik aja Nggak usah lanjutin Nah terus ini lo Sama istri lo yang akan datang Ragu-ragu gak? Jadi tutup Nanti itu jadi episode kedua ya Karena ntar lagi itu ada Jadi Adalah Keunikan-keunikan Gue mau nikah sama orang yang ini Nah ini kita cerita lagi guys Tentang Renjana si Donnie mau nikah Di bulan-bulannya akan datang Habis lebaran renjana ya Habis lebaran Tapi karena ada sesuatu seperti ini Mungkin diundur Tapi gue palah Entah kenapa Orang lain Diundur nikah sedih Gue kok malah Seneng Fan-fan aja gitu Diundur nikah Gue palah nge-share video Orang yang dimarahin pak polisi Gara-gara Maksain Ngelenggarin kerumunan masa gitu Kayak gue nakut-nakutin Tuh kan Dimarah-marahin sama polisi Emang mau kayak gitu Gitu gue bilang gitu Ya Allah Maafin ya dosa gue banyak banget ya Pernyata gak kebohongin Ini ada yang gak beres Gini Intinya gue mikir Kalau gue nikah sama dia Gue bakalan bangun perasaan itu Karena Ada temen gue yang Ta'arufan Dan berhasil Dan dia bilang Kalau kita bisa menerima Insya Allah Tuhan akan ngasih cinta itu Dengan cara yang baik Karena banyak orang juga yang nikah Dari pacaran lama Cinta Dan lain-lain Kasih sayang Tapi Setahun-setahun pernikahan Akhirnya kandes juga gitu Tapi ada orang yang Tanpa cinta Tanpa mengenal Kemudian menikah Akhirnya langgang Sampai Akhir hayatnya gitu Oke guys Dari Cukup sekian Dari Dari Doni Semoga pengalaman ini Sedikit banyak bisa Jadi pelajaran lah Buat teman-teman Oke guys Buat kalian di luar sana Tetap lakukan physical distancing Karena Kita ikut memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Dan Jangan mudik Tahun ini Karena Kalau kita mudik Kita takut membawa Virus Ke kampung Karena di kampung kan ada orang tua Ada adik-adik kita Ada saudara-saudara kita Oke guys Ciao Bye Bye